Peringatan Akar segala kejahatan ialah cinta uang 2 Timotius 6 ayat 3-10 ayat 17-19 Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah Tetapi, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggalamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan Melainkan, pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik Menjadi kaya dalam kebajikan Suka memberi dan membagi Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang Untuk mencapai hidup yang sebenarnya Terima kasih